Terima kasih. 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 kompetisi, karena Indonesia itu kalau dikompetisikan seperti ini geraknya lebih cepat, ketimbang hanya dihimbau, jadi reward punishment itu saya kira baik, itu saya terapkan juga dalam manajemen, tapi di level kecamatan, jadi saya mendesentralisasikan leadership ini di level kecamatan supaya jangan semuanya dimana wali kota, kira-kira begitu, next nah kemudian stakeholder dilibatkan sehingga kami banyak sekolah-sekolah, sekarang toiletnya itu dibantu swasta berubah dari yang jorok tadi menjadi baik, sehingga dan CSRnya itu juga perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah itu sendiri nah akibatnya dengan partisipasi jadi saya cuma nanti 10 orang PNS ini, mereka hanya menjadi konsep jadi kalau dulu itu bu, ya dia konsep persektor, ya dia operator manajemennya nggak kekejar waktunya habis sekarang saya bilang kamu harus jadi inovator, persektor kamu gerakan masyarakat undang semua stakeholder target tuh 58 sekolah sehingga kalau kecamatan ini beres kalikan 2100 itu saya punya keyakinan dalam waktu 3 tahun ke pemimpinan kami semua sekolah di Bandung dengan inovasi manajemen ini bisa mencapai target semuanya sekolah masyarakat 100% berikut nah sekarang jambannya sudah modern saya punya prinsip toilet sekolah harus minimal kayak bintang 3 bu hotel bintang 3 karena saya asyitek saya tahu itu nggak mahal hanya masalah cara berpikir desain jadi designer way of thinking saya didepastikan juga kepada tim di sana dengan rasio perempuan ini lebih lebih banyak nongkrong di toilet ternyata lebih lama entah kenapa tapi kira-kira sudah ilmiah nah kemudian kita terapkan wajib ada satu turuh UKS yang dulunya tidak ada bikin kompetisi berbasis reward punishment tadi sehingga mereka gerak sendiri kemudian kita perbanyak dokter kecil untuk menggantikan hal-hal yang dasar nggak usah dokter dewasa kira-kira berikut nah alhamdulillah sudah banyak perubahan berikut nah kemudian gerakan pungut sampah saya turun ke sekolah-sekolah juga sehingga sekarang warga Bandung luang-luang sudah diperbaiki dan sebagian tidak dari dana APBD tapi dari dana CSR yang saya panen dari sisi kolaborasi berikut nah kemudian juga kami wajibkan agar mereka bertanggung jawab pada tim di kecamatan itu untuk melakukan pelaporan dan saya minta dengan manajemen teknologi berikut kita punya kuasa grup perkecamatan itu untuk memastikan tidak ada visi-visi wali kota yang tidak sampai diselesaikan oleh SDM yang terbaik jadi intinya kami mencoba dengan hanya orang sedikit tapi ambisi partit yang besar yang kuncinya adalah mereformasi pola pikir pemberdayaan masyarakat dan saya punya keyakinan mas kalau orang Indonesia ini disentuh hatinya dengan cara-cara seperti ini negeri ini berubah lebih cepat saya punya visi namanya your city your responsibility kata kamu tanggung jawab kamu bukan tanggung jawab pemerintah nah ini budaya ini nah ini contohnya kira-kira aplikasi your city responsibility itu karena waktu habis sambil nanti tanya jawab ada video Pak melengkapi terima kasih videonya sambil dinyalakan saya kira program ini sangat bermanfaat sekali buat kinergasi mudah mereka bisa di edukasi bagaimana membiarkan kesehatan kesehatan kira-kesehatan mungkin karena hanya jangka pendek pun juga jangka banyak saya ingin bertanya seperti ini Pak Wali kan Selandung punya terigori sendiri kira-kira ada gak program apa dilularkan ke teritori tetangganya jangan-jangan jangan berbatas lagi sekolahnya terus sebelahnya lagi jorok kira-kira ada gak jadi gini Pak kita ada konsep namanya sekolah imbas sekolah imbas itu yang sudah keren Pak memimbing lima sekolah di radiusnya jadi kayak leadernya itu cara kami juga jadi jangan semuanya bagaimana pemerintah saya puji-puji si sekolah yang udah keren itu saya kasih sedikit misi kamu lebih keren lagi kalau bisa menyebarkan kebaikan ini minimal di lima sekolah nah dengan multiplikasi seperti itu itulah cara kita karena waktu awal Pak 2000 sekolah sekebanyakan gimana dan waktu 5 tahun mencapai takdir apa kami harus jorok-joran APBD jorok-joran SDM saya kira tidak selalu kontitatif begitu nah kelebihan orang Bandung itu tadi Pak kalau hatinya sudah tersentuh nolongnya gak kamu-nangung bahkan sekarang Pak kami punya 2 sekolah baru tidak pakai APB dari tanahnya dari swasta bangunannya dari swasta itu 2 sekolah kami sedang bangun karena saya bilang kamu kan kaya di Bandung usaha di Bandung saya butuh 2 sekolah bisa bangun jadi kira-kira gitu lah situasi hari ini di antara kami termasukkan di imbas sekolah imbas itu kami jadi untuk dimasukur terima kasih saya untar Siti terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak wali kota dan ibu ya Bapak dan ibu yang mengatakan Pak wali kota ini menarik ya tentunya membangunkan karena kita sangat serius sebetulnya dengan pelayanan publik yang sangat aware terhadap hidupnya Pak Ridwan Kamil tadi Bapak sudah menerahkan tentang bagaimana membangun sebetulnya mindset cara pandang pola pikir yang berorientasi tentunya pada kedisiplinan tapi itu bernama men-transfer knowledge men-transfer values bersih itu wajib kalau dalam islam bagian dari imam jadi mengubah mindset ini keluar biasa menurut saya di penuh bidang dan sebagian besar kita di bandung di semua pola pikir kita termasuk sangat tidak disiplin dan membuang kotoran sembarangan yang menarik yang saya ingin tanyakan sebetulnya adalah berkaitan dengan cara memimpin atau mungkin inovasi yang menjadi fokus dari Pak Wabi khususnya untuk menerahkan transfer values men-transfer nilai-nilai bidaya ini kan budaya yang ditanggap mindset yang ditanggap oleh kata itu tidak hanya kesenianya saja hari ini pakaian itu dan sebagainya tapi adalah kedisiplinan tadi tentunya ini inovasi yang bagus tapi pertanyaannya adalah bagaimana men-transfer seperti ini untuk di daerah lain tidak cuma di wilayah Padung atau di Jawa Barat tapi keluar dari Jawa Barat keluar dari Jawa Barat sehingga Padung bisa menjadi rule model kalau beriswa rule model untuk IGAP dan sebagainya luah biasa Pak Ridwan Kamil karena punya sense artnya yang tinggi kita harapkan juga menjadi role model prototip terladang bagi daerah lain yang mengombinasikan antara seni dan nilai-nilai yang lalu kita tidak berbilangan tidak tercabut dari kakak kita istilahkan seperti itu dengan menguliakan nilai-nilai saya masih ragu bahwa daerah-daerah lain melalui kepala-kepala daerahnya yang dibilih melalui bilkan itu mampu melalui karena lalu tergit-git kepada kepala daerah lain pertanyaannya lalu kepada substansi yang dinilai dalam hal ini replikasi dan kesilapungan Pak Ridwan terima kasih saya percaya dengan the power of media stakeholder perubahan itu kan saya government political power dan pebisnis dia punya capital power the civil society dia punya social power dan terakhir ada media dia punya informasi 2009 sebelum saya jadi wali kota saya mendirikan Indonesia berkebut urban farming movement hanya di dua kota modal twitter e-follower saya kita kumpul ada ide lahan kosong kita tanami orang kota bisa menjadi petani tidak hanya konsumsi sekarang sudah 40 kota dan kami dapat award namanya google web hero oleh google dimonitor ternyata karena menggunakan internet dikit-dikit posting dikit-dikit fotoran begitu jadi itu menginspirasi dengan visual ini kota-kota bergerak nah setelah saya jadi wali kota saya bikin namanya gerakan penuh sampah coba cari isilah kami DPS inspirasi dari jepang saya ke kitab yusu saya lihat kok nenek-nenek kakek-kakek arisannya itu ngumpulnya itu bukan ngumpul di ruangan terus bagi-bagi dia gerakan penuh sampah dia keren banget jepang udah bersih kok masih beri akhirnya saya bawa pulang saya launching gerakan penuh sampah saya posting bu di twitter follower saya kan 1,2 juta facebook saya 30 juta tapi terus tiap hari ini anak sekolah sekarang penuh sampah ini camat-camat dia sendirian berjumat bergerak bergerak ibu-ibu yang banyak di rumah melakukan saya posting sekarang tanpa saya duga bu gerakan penuh sampah kami nah ini gerakan penuh sampah ini sekarang sudah bergerak ke terakhir 12 kota se-indonesia tanpa saya tahu tapi si relawan-relawan kami ini menyebarkan dengan begitu logonya sama logo yang dibikin Bandungan begitu polanya sama jadi saya akhirnya menyadari bahwa kebaikan-kebaikan inisiatif yang kita punya itu dengan dengan new media sekarang media sosial itu powerful sekarang sehingga daya rubahnya untuk Indonesia replikasinya harus ada champion dan memang saya jadi etalase karena saya wali-wali tidak ada masalah jadi untuk kalau ini dianam sebagai inovasi ya saya juga bersedia menjadi menggunakan media yang saya kontrol sendiri yang dampaknya sudah saya buktikan di Indonesia pertupun menggerakkan penuh sampah kami juga kinerja birokrasi oleh MENPAN kemarin satu-satunya yang dapat nilai abu 80 sakit sekarang saya jadi duta sakit mana-mana diminta Pak MENPAN untuk datang dan menerima puluhan kota kabupaten yang mau belajar transparansi kinerja tidak ada masalah lebih panggilan tugas jadi poin saya selama itu baik dianggap replikasi itu urgent dengan senang hati saya sebarkan kebaikan ini dengan cara fisik tapi yang cara paling murah adalah media sosial saya kira dengan dua cara tadi saya punya keyakinan inisiatif-inisiatif baik di Sinovich ini kita duplikasi dengan cara-cara ada championnya menjadi wajahnya kemudian ada media strategis yaitu khususnya media sosial nah ini logo ini bu logo ini pun dibikin oleh orang Bandung yang tinggal di Nyoyak bu jadi bilang gini saya cinta Bandung tapi saya gak tinggal di Bandung buat apa mau profesinya apa saya desain grafis ya udah bikinnya logo aja penunjukkan itu dari kolaborasi tadi bisa gak usah bayar kan logo ini dipakai di 12 kota yang melakukan di sini Rangu Jumat di Karawang ada di Kalimantan ada jadi sama juga kalau sekolah ini memang pola inovasi manajemen ini bisa ya saya akan coba terapkan dengan cara-cara segitu terima kasih Pak Profesor terima kasih Pak Fis Pak Wali selamat ya terus berbagai pencapaiannya saya pikir ini satu pemerintahan yang pindah dari tradisional birokratif structure pada komunitas yang namping kandisat visis paradigma yang melibatkan komunitas dalam pembangunan yang dibagakan publik saya punya beberapa pertanyaan Pak jadi yang pertama soal sekolah tadi yang sudah bagus apa namanya WC-nya soal problem di Indonesia itu sebenarnya problem maintenance maupun menyangkut mengenai kemampuan finansial untuk merawat ini dan ini yang pertama kemudian yang kedua soal sustainability sejak tahun 2004 itu saya rajin menghubungkan berbagai inovasi jadi waktu itu zaman 2004 itu ada Pak Ige Dewi Nase Bupati Jemberana waktu itu saya mencatat lebih dari 26 inovasi yang dia tumbuhkan di mana mulai dari jaminan kesehatan Jemberana kemudian jaminan pendidikan gratis sampai pada program magang masyarakat di kapal-kapal pesiar sekarang itu enggak ada satupun yang bertahan ini problem susten ini mungkin waktu itu memang saya lihat pendekatnya juga ownership bagaimana melibatkan masyarakat dalam program berkata tersebut saya lihat kemiripannya dengan Pak Wali Kota Banu ada ownership dari stakeholder baik dari pengusaha maupun masyarakat tapi sekali lagi orang misalnya itu patronasinya tinggi sekali kalau ada pimpinan sekolah daerah yang bagus kecualahan semua program tapi begitu Pak Ridwan kami nanti tidak lebih menjabat mudah-mudahan menjabat yang lebih tinggi gitu ya jadi hilang semua bagaimana menggaransi itu semua Pak sini-siri kepimpinan Bapak itu sudah ada juga di Nase di Pak Untung Wionol di Seragen Pak Yusuf Cerang Kasim di Tarakan kemudian di Kebumen itu ada siapa Kusri ya yang berbogen yang berbogen Kusri ya tapi hilang juga nah bagaimana Pak Wali mempertahankan sustainability ini silakan Pak ya itu tanyaan saya ke diri saya Pak setiap hari gitu ya saya kan saya kan dulu arsitek Pak senang berinovasi jadi kenovasi bagian keseharian saya saya datang sebagai orang baru dan orang birokrat saya ubah dalam 2 tahun dari ranking ratusan ke ranking satu sakit pelayanan publik rapotnya merah dulu semuanya sekarang sudah ranking 4 Open Government dari ranking 17 sekarang 18 sudah ranking 4 jadi nah yang pertama ya saya cuma berdua dulu ya sustainable jadi itu kekhawatiran saya maka saya menyiapkan kuncian-kuncian sistem 4 SOP jadi saya jadi saya bangun jadi misalkan sekarang sakit sudah A ini tak boleh turun lagi kami bikin sistem supaya silahat jadi sistem ini kami bangun agar pada saat saya tidak ada sistemnya sudah berjalan menjadi kultur jadi yang paling susah menurut saya sustainability itu memubah menjadi kultur nah itu itu yang saya lakukan yang kedua reward punishment itu menurut saya efektif 2 setengah tahun menjadi wali kota itu menggerakkan kami mengubah mindset kebersihan dari kota yang sekolah sampai akhirnya Adipura tahun lalu 17 tahun warga baru menurut tahun ini saya bilang gimana caranya Adipura jangan pernah saya wali kota semangat turun ke bawah terus hilang lati nah ini saya bikin sistem saya bikin piala Adipura versi kerurahan tahun ini namanya Adi Adi Tantra Tantra itu desa akhir-akhir lagi jadi kalau saya nanti tidak ada si Adi Tantra Bandung ini berkenaan karena orang Indonesia saya pelajari lebih takut dipermalukan daripada didedak dalam urusan kedisiplinan jadi kalau saya bilang kamu lurah kotor kamu lurah yang paling banyak online saya takut karena dengan sistem saya akan publikasikan nah mempublikasikan plus minus ini saya lakukan setahun terakhir saya sudah lakukan saya kota Bandung itu punya rapor sama dan lurah kayak anak SDU ada imitator maaf anda rapornya merah maaf anda rapornya hijau setiap tahun yang terbaik saya kirim ke Singapura sekolah jadi one-use school of development short course itu jadi sustainable itu saya kunci by system keyword punishment story card saya bangun ini siapanku nanti yang melanjutkan dia tahu sistem akan mengevaluasi dia kalau tidak memaintain apa yang sudah menjadi achieve nah ini yang saya lakukan juga untuk sekolah tadi babakannya maintenance-nya maintenance-nya bukan berarti itu tugas dari kami lagi tapi setiap setiap waktu sekali kami akan kompetisikan lagi sehingga kalau dia toiletnya jorok dia hilang lagi grade-nya dari sekolah sehat menjadi tidak sehatan agak dengan diberi sertifikat diberi rapat prudik itu semua tahu bahwa kredibilitas institusinya itu dipertahankan saya kira gaya saya sekarang begitu sekarang saya sudah mendelegasikan lebih dari 50 kewenangan wali kota apa? kecaman dulu pak dikit-dikit awal ini kita ketunjuk awal ini ini nge-chat warna putih apa hitam supaya 5x100 saya bilang merajemen gak bisa begini kamu harus berbikin kayak wali kota bilangnya kamu camakan begitu akhirnya saya dengan rela saya putuskan 50 kewenangan saya kasih dengan perwal nah perwal-perwal itulah yang saya gunakan mengunci sistem jadi siapapun wali kotanya perwal itu kan ex officio dokumen hukum yang mengunci SOP ini saya ganti wali kota tadi tinggal teruskan aja perwalnya jadi bukan karena birokrasi kami melihat peribuan ambilnya tapi birokrasi melihat aturan yang dikuji kebetulan di seksoresan tapi kan bisa dibatarkan juga kalau ada kalau yang baik-baik saya kira dengan logika gak akan dibatarkan tapi kira-kira yang ini tidak relevan bisa dibatarkan saya percaya desentralisasi Pak di Bandung itu Pak pertama di Indonesia 1 RW saya kasih 100 juta supaya mereka bisa mengelola pembangunan sendiri bukan uangnya tapi program nah ini bagian dari saya untuk sustainability untuk pemerintah jadi ini Pak jadi mungkin saran aja karena sayangnya bapak sudah bagus di frontline service itu kan ada frontline service ada manufacturing quality prioritas sebenarnya masih di frontline service meskipun tadi ada beberapa yang sudah mulai menyentuh manufacturing quality dengan sistem dengan orang dengan legal sustainability nah memang problem di Indonesia itu menjamin bahwa birokrasi itu masih menjadi aktor sentral jadi terlalu tinggi kesadaran masyarakat sementara trust dan kompetensi birokrasi masih rendah itu backfire juga karena masyarakat trustnya tinggi tapi kok birokrasi gak ada kemajuan jadi saya lihat ini harus bergerak seimbang jadi trust social trustnya tinggi tapi birokrasi konfidennya juga tinggi nah ini mungkin perlu dijaga juga karena birokrasi itu seringkali ini kecuali yang di sini Pak kalau di sana itu kalau masih berdasarkan kepada leadership setelah sistemnya bagus orang Indonesia itu sering mengenali sistem jadi mungkin ini juga menjadi perhatian untuk perbaikan di manufacturing lebih serius Pak menangani birokrasi dalam konsep yang didapur karena itu fundamental reformnya ada di sana bupati wali kota itu kadang-kadang gak salah karena waktunya terbatas 5 tahun tahun pertama belajar pemerintah tahun ke-2 ke-3 sudah boleh bisa memaksanakan pemerintahan tahun ke-4 ke-5 sudah pikir mau menjadi wali kota berikutnya atau terbang ke posisi yang lebih tinggi itu kesan padahal reform itu suatu lama Pak ini 10-15 tahun kali kita karcelor reform itu mental model reform yang sangat susah nah mudah-mudahan dengan pemenahan yang fundamental reform yang di belakang jadi tukang masaknya itu diperbaiki mungkin akan mempertahankan sustainability mungkin ini saran terima kasih Pak terbagi inovasinya saya berhampir terima kasih sebenarnya gak ada pertanyaan karena bagus bagus sudah mengunci mestinya setelah selesai kuncian jadi kemburannya ke BKI jadi kunciannya selesai jadi rupanya jawabannya baru ketahuan kenapa dia gak mau jadi kemburannya ke BKI takut pakai baju orange dia kan biru ini aja mungkin hasilnya memang secara kuantiratit kita bisa melasakkan kalau kita berkunjung ke sana sekolah-sekolah sehat dan lain-lain mungkin saya mengusulkan tambahan mengkuantifisir kalau ini dimasukkan ke APBD karena orang banyak yang gak ada duit nih kita padahal ini duit juga sebenarnya cuma kan ini kolaboratif partisipatif dengan masyarakat sehingga sebenarnya nilainya ini bisa sekian sehingga ketika ada orang 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 bertanya oh ini WC semua WC ini kalau ditata seperti kota Madai Bandung matri itu habis jadi tambahan yang kedua saya berkritik juga dengan rasio ini rasio menarik saya juga baru lihat yang saya rasakan selama ini ketika saya sama istri saya ke WC saya lebih cepat dibanding istri saya ketika saya balik lagi istri saya masih adri ini rasio ini menarik ini rasio ini saya baru menemukan rasio ini bagaimana cara hasilkan rasio ini apakah berbasis survei atau pakai apa makasih iya jadi saya asitek pak jadi dalam dunia asitek toilet kempuan itu harus lebih banyak cubiclesnya juga karena itu ilmiah spending time di toiletnya setelah ke toilet kan ngaca-ngaca dulu bedak-bedak dulu lagi-lagi kan cibak-cibu langsung pergi jatuh di tangan dan memang di standar sekolah sehat juga ada rasio jadi ini sebenarnya sudah dikunci oleh peraturan dari Kementerian Kesehatan untuk rasio itu dan rasio itu rasio asekur sehingga mudah-mudahan dengan begini sesuai dengan ini termasuk kita juga sudah praktekan di beberapa sekolah toilet kejujuran juga untuk SMP yang perempuannya sudah menstruasi kita taruh pembalut perempuan itu di toilet perempuan mereka bayar sendiri tanpa jadi ditaruhnya di sini ini eksperimen dan hasilnya ya ternyata Alhamdulillah bedahnya kan dikejujur aja dia di-try back kejujur aja saya kira itu Pak standarnya dan satu hal masalah biaya Pak kami ini sekarang lagi mencoba inovasi baru namanya public private partnership yang bikin ini semua swasta di muka kami cicil 20 tahun nah ini di Korea di Inggris saya baru belajar 2 tahun jadi wali kota kenapa negeri kita kalah lambat karena di kota di negeri-negeri lain itu membangun kota ini itu dengan uang swasta kalau kita APBD dikit cicil gitu kalau di sana langsung kami saya akan praktekan semua toilet semua sekolah yang tiga e-learning swasta karena APBD terbatas tapi kami cicil sehingga threshold tidak ini sedang saya perjuangan terima kasih Pak Wali silahkan pukul saya pengen belajar dari kolektif action atau kolaborasi itu sebelumnya apa prosesnya apa ada kolektif dream dulu supaya orang itu percaya saya tidak mau tiba-tiba semua mau ada saya mengubah di Desima saya belajar di Hajar Dewan Noro hingga saya tentu untuk level kota itu yang dibutuhkan yang tengah di Desima apa artinya saya wali kota bu tangan saya ikut patut saya wali kota saya ikut turun ke pasukan saya semangakin saya tepuk pundaknya saya dorong supaya maju saya cerah supaya maju ini bukan binasus mentolodok selalu gitu porsinya itu di Imadia Manguntarto sehingga saya pernah ada komentar dari seorang sama sekarang saya semangat beresin PKL karena Pak Wali juga suka sidap beresin PKL kalau dulu saya bisa asal Bapak senang aja bikin laporan nggak bisa saya sidap setiap saat mereka tahu saya akan datang merubah leadership inilah yang akhirnya menggerakkan masyarakat bahwa you mean the concept you walk the talk kayak gitu itu melelahkan saya lebih singgul tapi untuk level kota saya ini pragmatic leader juga jadi saya itu leader dan manager di combine kalau gubernur mungkin lebih ke leader coordinating leader tapi kalau wali kota bubadi itu dia leader saya juga harus manager kombinasi jadi kira-kira rumus rumusnya jawabannya di leadership style di sini kok tidak ada kelibatan orang tua ya Pak kalau di komite sekolah dan di sini apakah orang tua ada di dewan sekolah ya Bu ada komite sekolah komite sekolah jadi stakeholder itu pasti semua multi dimensi sosialnya ada komite sekolah itu kumpulan para orang tua orang tua ada CSR yang saya arahkan dari tahun ini dibangun dua sekolah tanpa APBD itu semua saya libatkan memang tradisi keuangan paling dominan itu terima kasih 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 saya sudah menonton saya sudah menonton saya sudah menampati sekuat banyak daerah dengan kondisi toilet mulai dari level SD sampai universitas yang tidak layak saya bahkan di sekolah yang elite pun saya mendaftarkan saya jadi ya saya saya bilang saya bilang siapa yang bersikir seperti ini saya tidak bisa jawabnya saya tidak jadi deh saya di sini hanya gara-gara itu ini betapa ini ya soal ini persoalan sebetulnya ketika ditangani oleh Pak Ridwan kami ini sebetulnya kan sepili yang tidak tetapi tidak pernah diseriusi dan bapak termasuk yang serius terhadap hal yang sepili sehingga menghasilkan sesuatu inovasi yang menurut saya bisa direplikasi secara luar biasa bisa di seluruh dunia satu pertanyaan saya mengenai evaluasi evaluasi dari program ini apakah karena ini sudah beberapa tahun 2013 mulai sampai sekarang tentu ada semacam evaluasi yang bisa menunjukkan dalam untuk katakanlah kuantitatif atau angka manfaat secara ini dari dari si kerehan misalnya kalau sebelum sebelum ada program ini mereka yang ke UKS ya sakit ini sakit itu atau jenai itu begitu banyak berapa nah setelah ada program ini kemudian terima kasih terima kasih pak saya pernah baca tulisan mahadir muhammad ya pak dia bilang begini wajah sebuah bangsa itu ada di tolinya kubin ya bener juga jadi kubinnya jereh darah pintunya jeblok apa patah kotor di skala besarnya juga akan jorok akan selengean akan enggak peduli maka saya launching gerakan toilet standar diuntang 3 di bahasa saya supaya orang tahu yang keawali maksud adalah mau dimanapun toiletnya ini pun diuntang 3 ini bagus bagus nah ini sedang bergerak pak tapi karena keterbatasan tadi muka saya nah untuk evaluasi ini kamu punya rapot rapot inilah yang memastikan kalau sudah keren jangan turut lagi karena rapotmu akan merah kira-kira begitu dan saya publis pak makanya orang itu di Indonesia pak lebih takut dipermalukan saya lebih mau bayar denda pak ketika dipermalukan saya temukan jadi sekarang Bandung lebih bersih saya bikin program yang tidak bersama saya nyuruh Hansi untuk menangkepin orang yang buang sampah ke sungai saya berkali hp di foto pak si pembuang sampah terus saya tempel di sepanduk di sungai jadi beberapa RW di Bandung sekarang tempel offender-offender yang buang sampah wajah gara-gara itu pak gara-gara itu jadi kalau dipermalukan dia lebih takut dibanding kamu nangkut buang sampah saya denda 500 ribu begitu lagi jadi sama juga tadi sudah saya sampaikan kunci reward management itu kelihatannya efektif untuk bangsa kita yang dayanya masih dari penyiasatnya dan saya permalukan dalam arti positif saya lakukan jadi intinya menjaga evaluasinya selain dengan digital dengan smart city kami juga kalau ekstrim kami permalukan secara sosial tapi duplikasinya juga sama kami sedang eksperimen di kecamatan ini waktu itu besar sekali 58 sekolah 10 orang ke PNS nah kalau berhasil sekarang saya duplikasi inspirasi ini ke seluruh kecamatan mudah-mudahan masa 2 setengah tahun sisa saya kerja 2000an sekolah saya dengan sekolah saya saya kira ini satu inovasi yang kelihatannya sebele tapi luar biasa terutama Bapak ini sudah bisa membahagiakan kalau yang terpaksa karena semua yang terpaksa itu masih terpaksa keterpaksaan dia jangan terpaksa yang saya lihat justru memiliki culture jadi kalau Bapak nanti berbincang jangan lancar memang culture dan itu sama lagi ini makhluk sekali untuk selama-selama dan lain-lain saya kata sungguh sekali pasti ke Bandung enggak jadi keempat jadi sering terlihat hasilnya Bapak dulu ini Pak Buntun waktu SD saya nakal Pak saya nakal saya main bola di kelas dendam bola kaca-pecah kacanya masuk ke ruang dulu saya dihukum suruh bersihin WC 6 hari Pak di jaman order baru yang WC-nya kita gak tahu sendiri siap saya bilang laskar pelangi jadi saya ada trauma bergelap jelek banyak hantu ya Pak pokoknya makanya saya senang ukuran saya kepada desain yang bagus-nya ke toilet ini di SMB 13 kami yang orang di sini salam nanti nanti ini bisa pulang kembali ke WC nih mas ini bisa pulang kembali jadi senang kalau saya lagi kecil Pak beng buang belakang kalau ini betah terima kasih terima kasih Pak Wali atas presentasinya saya kira luar biasa dan kita semuanya berharap bahwa apa yang sudah dipresentasikan ini bisa ditularkan juga semua daerah apalagi kalau Bapak nanti naik kelas jadi penguasa Jawa Barat Wah saya berharap sekali karena Jakarta kita kan bersih semuanya nantinya jadi satu sekarang lagi ada kita kan ada dua inovasi iya satu lagi langsung aja langsung aja mau diisi ini tapi beda beda dan di di pasukan mana problem jadi kami punya problem masalah visi buruk dan bayi menikah karena saya mewarisi itulah kira-kira Republik ini masih banyak KLM jadi apa yang kami lakukan kami sama jadi di Bandung ini saya bereksperimen pemberdayaan kira-kira pemberdayaan intinya Om Abah ini ojek makanan baik kita ini ada delivery service delivery service setiap hari kepada keluarga-keluarga termiskin yang anak-anaknya banyak dan teransam saya lihat Alhamdulillah setelah di launching Om Abah ini bukan Obama Om Abah ojek makanan bayi tingkat kematian bayi sudah berkurung-kurung drastis jadi dari sisi outcome-nya menjadi sebuah catatan dari sisi prosesnya ini yang kami banggarkan kenapa karena makanan bayinya itu datang dari kebun sendiri saya ini kan pendiri Indonesia berkebun setelah saya jadi wali kota saya wajibkan sekarang seluruh RW untuk berkanibat di lahan kosong di atap rumah di dinding nah hasil panennya itu diambil kemudian ada gerakan dapur perumumnya cooking center itu memasak hasil kebun sendiri dimasak sendiri oleh masyarakat kemudian hasilnya didistribusikan kemudian dimosiennya nah ibu-ibu juga jadi the power of nah ini ini kebun-kebunnya yang menjadi sumber gizinya kemudian diolah di cooking center oleh tim yang lain dan produknya kami kirim ke warga-warga miskin di Kota Bantu om abah om abah itu ojek makanan bayi oh ojek makanan balik balik makas buding dari ikan bandang ada macam-macam ini setiap hari ya bu ya ke keluarga-keluarga yang sudah terdakar memang balikannya terancam benar kalau ibu-ibu sudah bergerak gak ada yang bisa menghalang ibu jadi alhamdulillahnya saya mulai dari hasil akhirnya hasil akhirnya Pak dari awal akhir 2 tahun ini gue lupa kematian bayinya dropnya jauh sekali ya karena biasanya mereka tuh ngasih makanan instan asal kenyang gitu kan tidak tahu dampaknya terhadap kebutuhan anak balita yang kebutuhan kondisinya luar biasa buat ke powerpoint sekarang sampai saja ada 4 menit kan jangan menutup oke berikut ojek makanan bayi berikut balik tamang nah ini ada sempat 21 kematian bayi gara-gara pola hidup seperti ini saya mau waris di situasi di satu kecamatan saja gitu ya kami ada 30 kecamatan ini kecamatan yang kami eksperimentan begini kasusnya berikut terus nah kemudian daerah padat umum yang penjangkauannya juga susah sehingga butuh orang yang hafal di daerah itu ya udah miskin banyak Bandung ini gula-gula ekonomi datang dari Galu pasti semua yang di naklah di Bandung tanpa persiapan tipikal metropolitan berikut terus nah jadi tantangannya gimana caranya saya sebagai wali kota mengurangi kematian warga saya misalnya yang bayi kemudian memberikan makanan sehat berikut tapi nah kita selalu harus dengan lockdown itu semangat saya dari istilah Pak Eko kan community enabling nah itu itu rumus kami karena orang balungan baik-baik lah alhamdulillah nah kemudian nah jadi kuncinya ada empat voluntarism kulturnya urban farming itu satu voluntarism sendiri cooking center voluntarism sendiri berkolaborasi dengan Pertamina untuk biaya-biaya tertentunya kemudian kita delivery khas dengan ojek sangat simpul nah ini uberpalingan di hukum-hukum di sungai yang jorok mereka kreatif bikin bambu nanam macem-macem gitu ya panen dia 3 minggu sekali saya juga kadang-kadang turun ke bawah untuk memandain hal-hal seperti ini mimpi saya Bandung jadi kota-kota urban farming terbaik dunia misalnya nah kemudian step dari kebun sendiri masuk ke cooking center dimasak oleh ibu-ibu dapur keliling berikut namanya darling kalau di Bandung itu harus pakai singkatan darling enak diomongin maksudnya dapur keliling kita ada kredit namanya Melati singkatan melawan reteneer nah setelah ini berikut barulah next masuk ke delivery service ini nah disini ternyata bapak-bapak gak mau anak-anak muda gak mau ibu-ibu yang memang punya waktu luang dan dia tahu human apa story-nya ya anak sendiri kalau gitu itu gimana jadi mereka tersentuh dan akhirnya termotivasi menolong sesama ibu-ibunya jadi common solidarity ini saya panen untuk kebaikan nah ini sosial kolaborasinya dan pertaminannya ada pendampingannya murahnya juga leadershipnya yang turun saya paksa kemudian untuk hitungan gizi kami gak asal-asalan sangat ilmiah gitu ya dilakukan oleh debit sehingga dampaknya alhamdulillah partisipasi masyarakat meningkat kemudian berat badannya juga naik ya rata-rata jadi kemungkinan sehat-sehat dan gizi buruknya turun dari dulu 29 orang di kecamatan itu saja sekarang 34 orang mudah-mudah dalam hitungan 2 tahun saya nolakan ya mudah-mudahan dengan pola seperti berikut nah sederhana very simple jadi ada problem saya saya himpau rasa kemanusiaannya kemudian saya ajak pereka mandiri kebunnya sendiri gak beli dari pasar kemudian masak juga sendiri delivery sendiri nah mudah-mudahan ini sepenggara Indonesia yang yang menyelesaikan problemnya oleh masyarakatnya sendiri kira-kira itu terima kasih satu terigori kalau bisa mengatasinya mudah-mudahan bisa dikeluarkan juga tapi bagaimana Bapak yang menyakirkan DPRD untuk bisa mendukung pendanaan dan juga sustenan di masyarakat sebelum sebelum saya jawab Indonesia itu sekarang lagi ada ancaman namanya stunting stunting itu penyakit gara-gara gizi buruk yang menyebabkan orang Indonesia hari ini lebih penek makanya akabri itu sekarang sudah menurunkan satu senti dari tinggi minimal karena susah dari orang Indonesia tinggi-tinggi mungkin yang menengah atas kita lihat yang dimau-mau kan tinggi-tinggi tapi dominasi yang di desa orang-orang Indonesia itu tidak seperti yang kita lihat di Mono nah stunting ini menjadikan selain itu penyakit bersama makanya kita lakukan upaya seperti ini nah ini sudah masuk bentuknya keanggaran kami juga tapi poin saya bukan di situ poin saya bukan sobat mani bukan saya menyakirkan DPRD give me budget dan berikan masalah itu juga satu hal tapi kadang-kadang Pak kalau sudah sempat DPRD parlement itu yang menyeritai satu tambah satu sama dengan dua panjang Pak itu ya bahwa bisa dua bisa setiga sempat sehingga saya sampaikan ada lebih dari dua puluh proyek saya sebelum jadi sebelum habis saya enggak kerjakan pakai habis karena bukan soal duitnya yang susah tapi meyakinkan politis tapi orang Indonesia itu kalau sudah terlihat keberhasilannya baru percaya dan akhirnya mau enggak jadi setelah ini dengan mudah saya budgetkan lebih tapi bagi saya story disini bukan soal itu story disini adalah saya percaya seharian agama Pak bahwa Bandatun Baibatun Raghun Kofur itu terjemahannya kata ustaz saya jika masyarakat berhasil mengatasi masyarakat zakat itu Pak kalau racis lembaya zakat itu 200 triliun yang dikelola oleh rumah zakat dan teman-temannya hanya 2 triliun satu persen padahal kalau semua orang bayar zakat selesai itu kemiskinan di Indonesia tahun ini saya campaign Pak campaign launching ayo bayar zakat saya kasih kartu saya muzaki ada kartunya kamu mustahit ada kartunya suatu hari kamu harus naik jadi mustahit menjadi muzaki main saya tadi jadi dua setengah tahun perubung negeri ini ini yang saya juga dalam bayi meninggal dan disibuk saya kira tidak banyak orang yang begitu sebut jadi saya kira ini harus kita fisi-fisi ya menyenangkan itu ada basicnya dasarnya bagaimana merubah mindset tadi dan bagi orang dengan contoh lebih yang sebut parahunan tiba saya minta Prof. Siti ini inovasi lainnya yang juga menarik memang memberikan gizi fokusnya adalah memberikan gizi untuk memberantas gizi burung dalam tatara matu saya ingin mengatakan bahwa ini sangat serius karena sebenarnya kalau mau dikatakan tugas negeri ini menghadapi indeks kesensaraan masyarakat yang masih tinggi baik itu kemiskinan baik itu pengangguran apalagi kisih burung yang lagi itu mungkin bad news karena sampai ada persalahan menurunkan di badan ini menunjukkan bahwa kita serius dalam arti tantangannya adalah Pak Kamil menurut saya saya senang sekali mendengarkan style style of leadership pola atau style gaya kepemimpinan memang orang masing-masing tapi ada satu hal yang mungkin bisa diteladani dari gaya kepemimpinan seperti ini jadi kepemimpinan bagaimana Anda bisa meyakinkan DPRD yang yang notabene adalah ini unsur dan mitra pendak mau tidak mau Pak Ridwan kami tidak bisa mengiknur atau mengabekan DPRD apapun ininya dengan semua kelebihan kebunan bagaimana mengelola relasi dengan DPRD supaya nantinya bisa ikut muncul ada empati juga dari DPRD terhadap inovasi inovasi yang dilahirkan silahkan ya dok yang penting lagi saya pernah diminta seminar Bu oleh Menda Krik berkait kondusivitas seperti Jakarta juga ribut-ribut gitu ya atau kalau tidak ribut berarti kita kondisi kan juga logikanya kan gak sesimpel begitu saya bilang kalau di Bandung di luar jawaban ini Bu saya saya kan dosen Bu ya dulu jadi saya bring scientific decision Bu ke birokrasi saya pelajari oh ternyata kalau DPRD itu benefit dia cari dua benefit uang memang betul dan benefit politik akhirnya saya lakukan inovasi tahun lalu setiap anggota DPRD saya kasih namanya uang buatnya uang reses buang reses bukannya istinya saya kasih 1 miliar ke orang dalam bentuk mendesain program bukan bukan band source bukan cash saya sudah menolkan di Bandung bank source ini sekarang nol yang dulu ribut-ribut karena mismanagement saya nolkan saya desain jadi di DPRD sekarang saya kasih 1 miliar dia desain satu buat tambah voli satu buat penduduk mesdi satu buat apa nanti pada saat pekerjaannya di deliver oleh dinas olahraga buat tambah voli mesdinya diberesin oleh dinas kata ruang yang resmi bukan saya yang resmi si bapak DPRD ini biar dia dapat benefit politik bahwa saya memperjuangkan saya bagi-bagi ruang itu kedua kalau benefit ruang itu saya bilang kue pembangunan ini besar sekali kalau bapak punya perusahaan silahkan ada selamat ikut lelang ikut aturan tidak polusi tidak apa saya kunci dengan e-budget saya kunci dengan gilelang kami ini kota pertama di Indonesia yang oleh wadu benggu bersama AKBP sekarang sedang persiapan open contracting standar dunia jadi mungkin dalam bulan selesai supaya dikunci saya bilang ini jangan kebun dari saya politik mau kamu dulu omres itu minta-minta duit dikit-dikit proposal saya itu kamu itu berubah dengan minta duit kamu kerja saya kasih kerjaan saya bilang kepada dinas kalau yang minta kerjaan itu ormas selama prosesnya berlekas ya aja mereka gak merong-rong dengan dengan mengganggu sekarang udah dulu kan saya gak pernah diganggu kalau dulu ceritanya kan begini akondisi politik inilah saya inovasikan dengan sharing power dengan cara-cara yang indonesiawi lah kira-kira begitu tapi saya kunci di anturang supaya saya tidak melanggar nah kalau DPRD Bandung ini lawan politik saya juga banyak akhirnya saya dapatkan semangat apa yang saya lakukan saya pakai teori namanya prototyping teori ini prototyping karena berhasil saya sekarang mudah ini kan berhasil berhasil jangan pakai duit cuma kalau pakai duit kalikan 30 kecamatan selesai nah kunci prototyping inilah membantu saya untuk mendapat dukungan budgeting yang tidak sesedah anak orang kira pasti selalu diminta jadi negotiation skill dengan prototyping teori ini saya rakukan di terima kasih pasti ya konsumen berarti penting kan ini membantu dua pilihan kegerakan konsumen yang pertama adalah caring other people yang kedua adalah cintailah duni karena makanannya makanan lokal yang tidak memerlukan transport yang terlalu besar sehingga membuat bulu bumi dengan climate change itu terima kasih satu contoh yang dari dulu kesulitan untuk menyatakan caring other people para pembawa ojek itu benar-benar menunjukkan sesama perempuan dialah yang menolong terima kasih terima kasih terima kasih tidak jadi meninggal bayinya dan saya juga baru tahu jadi woleh kota semua urusan saya urus dari gaging sabi orang mati dari bayi dari jomblo segala rupa di pas saya urus tapi saya ini senang di tantang jadi oke apa perlu uruskan bayi mati yaudah tidak bikin pakai protokain ini saya tidak bisa gaya semua kan fokus di kecamatan ini kemudian pakai teori kolaborasi dan lain-lain jadi saya ini sedang bereksperimen tentang keindonesiaan tapi dengan aplikasinya di kota baru nah hasilnya ini bu jadi waktu saya menjabat 2013 saya mulai itu di kecamatan itu 29 yang disibut 2 tahun dengan om abah ini karena kita wajibkan kamu makan dari yang kami kirim gratis gak usah bayar kamu tidak menganggap ajalah saya begitu kan sekarang setelah kita tes 2 tahun kemudian si 29 itu hingga 4 yang masih agak parah tapi dia kombinasi dengan gizi buruk dan kesehatan makanya agak susah masih ada gizi sama 4 tapi 29 kurang 4 si 25 nya itu sekarang sudah jadi bayi potong yang mudah-mudahan tidak stonding atau jadi wali kota Bandung berikutnya kan gara-gara jadi ini data ilmiahnya itu nah dengan protokol ini tahun 2016 dan sebagusnya saya akan duplikasi baik dengan memanen kolaborasi maupun anggaran yang tadi dari JPRD saya kira ini menjadi salah satu kota smart berkat Bapak Ego kami dalam arti ini satu pembangunan yang diusahakan tidak hanya melalui APBB tetapi dengan cerdas memanfaatkan sumber-sumber lain untuk membiayakan maupun menghidupi berbagai perubahan mendorong berbagai perubahan dan ini yang mungkin bagi banyak kota-kota lain itu sebetulnya dana itu bertebarat tinggal pemut saja tapi mereka tidak tahu bagaimana memutnya caranya produtur dan lain-lainnya tetapi Bapak kami dengan cerdas bisa membuat kolaborasi yang demikian keras dengan seperti misalnya tetamina atau kalau perlu mungkin swasta dan lain-lain untuk suatu perubahan atau pembangunan di kontanya nah pertanyaan saya apakah ada standar baku yang melatuh hubungan antara pemerintah kota ini dengan swasta atau dengan pihak-pihak di luar pemerintahan ini apa standar sehingga sehingga dalam batas-batas tersebut tidak melanggar ketentuan apapun yang berindikasi kepada persoalan korupsi atau memberikan privilege yang berlebihan kepada yang swasta saya jadi wali kota ini belajar sabar pak ternyata kalau mau jadi pejabat publik ya pak tingkat sabarnya itu harus jadi kasus ya pak saya ini wali kota yang mengejar perusahaan-perusahaan untuk pengembang karena saya punya prinsip saya ini bukan yang terima kasih pak oleh politik lokal itu dicurigai oh jangan-jangan kalau ini terima duit berdekatan dengan perusahaan-perusahaan sampai diperiksa oleh Dewan saya tidak tahu dari awal saya ke Belanda saya dapat 70 miliar untuk BDA karena saya lobby sendiri dengan proactive development operasi jadi pertanyaan tadi sudah saya siapkan yang pertama saya bilang ke anak buah saya tidak boleh menerima uang CSR kami tidak boleh menerima uang bentuknya sudah jadi sekolah sudah jadi aman sudah jadi bensin sudah jadi apa kita terima jadi barat jadi tidak ada inflow berbentuk rupiah aman kan kedua saya bikin peraturannya dan kami bikin website-nya tanggung jawab sosial lingkungan jadi kalau bapak perusahaan saya ke Kaminah awal saya membuat orang bapak datang aja saya pilih menu mau menu pendidikan kami punya problem sekian coba menu-nya buku siesta enggak ada tapi intinya kami ini punya buku yang isinya itu menu bantuan bapak sukanya apa oh saya BNB sukanya kelingkungan bapak buka halaman 5 disitu ada 10 program yang kami butuhkan oh saya Pertamina senangnya ke transportasi itu cara saya mengkonek kebutuhan dengan dengan potensinya sebuah hub yang namanya website ini yang kira-kira begini setelah beres keuangannya kami upload juga sehingga tidak ada berburuk sangka uangnya begini buat rupiah bukan rupiah karena rupiah seka pbd dulu hasilnya jadi saya ingin Pemkot Bandung ini hanya menjadi saksi dari perubahan di masyarakat Pertamina masyarakat menolong kecamatan orang miskin itu masyarakat kita jadi saksi tapi saya yang mengelola si ekologi sistem itu dan kami ingin transparan jadi alhamdulillah saya tenang sekarang laporan keuangan di upload setiap program selesai bantuan juga tidak berbentuk rupiah warga juga senang dan sebagainya saya kira cara saya begitu dan saya bilang pernah hal yang begini kalau saya membantu berarti saya dapat saya pernah bongkar basement mall namanya Paris Manjava dia membantu saya taman membantu apa karena dia melanggar bangunan saya bongkar dia marah juga saya bilang kamu nasi-nasi jangan dalam tujuan nasi-nasi enggak kalau itu juga enggak ada masalah saya enggak guru nah cerita saya membongkar basement mall itu yang menunjukkan kemasyarakat saya mark for sale kalau mau bantu jadinya baik jangan ada budak di nah ini pak ini menunya kami butuh tempat sampah jumlahnya ribuan harganya segini next kami butuh biopori harganya segini ribuan jumlahnya silahkan pilih berikut terus ini cara kami mengelola sistem corporate social responsibility dengan transparan dan prudent kira-kira dari presentasi inovasi-inovasi yang dilakukan dari teman-teman kira-kira inovasi ini kecil tapi sempurna bagus sekali saya sebagai orang Bandung orang Bandung saya pak saya cuma punya sedikit pertanyaan salah satu penilaian dalam inovasi ini adalah replikasi replikasi itu bukan hanya dari kecamatan ke kecamatan di kota Madia Bandung tapi harus bisa direplikasi ke luar kota Madia Bandung bahkan keluar dari Jawa pertanyaannya adalah ketika Kang Emil selalu bilang bahwa ini karena orang Bandung bager ini karena orang Bandung baik jangan-jangan orang-orang dari tempat lain yang gak baik-baik yang susah diatur ini gak bisa diajak begini pertanyaannya adalah bagaimana mentransformasi ini ini kan ada kaitan dengan kultur nih kultur kalau ini diterapkan di DKI kayak apa jangan-jangan marah-marah juga kayak misalnya atau karena di Bandung gak ada itu ini ini menarik jadi ketika kita mau meresim-meresim ke tempat lain bagaimana dengan budaya karena disini ada unsur budaya saya kira karena kapasitas saya kan wali kota Bandung maka saya mengelola plus minusnya kultur rokes saya bukan berarti tidak bisa direplikasi hanya saya belum berkesempatan aja punya tantangan mereplikasi di tempat berbeda di skala berbeda bukan berarti di DKI tidak bisa juga saya gak bisa jawab teknis karena belum jadi gubernur DKI tapi saya cerita ini Pak ya saya cerita selama manusia itu masih punya hati saya masih percaya dia bisa disenguk makanya saya mereformasi birokrasi 2 tahun saya gak marah-marah saya gak takut begini Pak saya tepuk bundaknya saya putih-putih saya cura-cura saya asistensi saya tunggu saya reward panis gitu aja sama-sama tapi sekarang 10 sama terbaik 10 lalu baik saya sekolah di Singapura Pak mereka biar tahu negeri Singapura yang public service juara dunia supaya mereka pulang ke kampungnya di kelurahan mana dia-dia tahu jadi apa sih building ini investasi saya kedua kultur kita gak beda-beda amat selama masih Indonesia yang Pancasila yang Pancasila yang KRI saya masih punya keyakinan kultur ini masih mirip-mirip karena gerakan gotong royong tapi kalau misalkan saya ke bangsa Arab gitu ya atau ke yang individualis di negeri mana kulurnya value-nya udah lahir tapi selama Pancasila ini masih sama saya masih punya keyakinan beda kecepatan saja tapi rumus ini bisa direplikasi ujinya di politik keluil mau gak si wali kota bupati itu tinggal dia bangun kartu nanti kalau itu kena saya aku gerak karena sekarang ibu-ibu ini saya hadiah ini cuma ya saya datang uh seneng minta mu ya saya kotok-kotok uh seneng minta mu modal gitu aja pak gak pakai tuin gak pakai apa jadi jawaban saya teknis saya gak bisa jawab tapi keyakinan saya ada dengan teori-teori sosiologi saya kira ini patut di replikasi teman-teman sesama para daerah ini nanti kalau daerah ini gak saksi satu tapi saya tertarik satu moto ya kakak lita kakak lita saya lita yang sama kakaknya barita tapi karena ini sama marik dan juga ini original artinya mendayang gunakan makanan lokal kayak tadi kembali bisa memperbaiki gini ini satu poin tapi di mengembalikan juga ini 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 baru di satu kurang ya pak Pertanyaan saya, dulu waktu di inisiasi, ini ada OPT Puskesempatan ya, Pak Ibu. Ini sebenarnya tokohnya Ibu? Jadi saya ke Ibu, jadi bagaimana sampai kepada inisiasi program ini dimunculkan, apakah ini inisiasi Ibu atau inspirasi dari mana Ibu? Sebetulnya begini Pak, jadi kami menemukan Gizi Buruk, Gizi Buruk itu tersebar karena wilayah Gede Bade itu wilayah paling luas, kecamatan yang paling luas di Kota Bandung, jarang antara satu Gizi Buruk dengan satu yang lainnya itu bisa sampai lima kilometer, dengan melalui persawahan, segala. Nah, penanganan Gizi Buruk biasanya itu dilakukan oleh kader posyandu. Kader tidak mau, tidak mungkinlah menangani di berbagai tempat yang tersebar seperti itu. Jadi kita punya inisiatif, karena biayanya cuma Rp15.000 per angka per hari, Pak. Tidak mungkin karena memasak dengan Rp15.000 hanya untuk satu orang. Lalu kami kolektifkan satu kecamatan, jadi uangnya jadi berarti, Pak, jadi besar. Nah, kemudian gimana masalah distribusinya? Karena ini luas sekali jangkauannya, saya berpikir bagaimana ibu-ibu kita distribusikan saja pakai motor. Kemudian waktu itu ide-nya kita distribusikan dengan motor, lalu kita berikan nama yang kira-kira orang bisa ingat. Kita waktu itu masih booming Obama ya, Pak. Jadi kita prasihatkan saja. Jadi Om Mamba, Ojek Makanan Balitas. Kemudian yang kedua, bahwa gizi buruk itu biasanya, Pak, tersembunyi. Karena mereka malu, Pak. Kalau misalnya pada posnya Anda bilang, Ini bu, satu kali pemenimbangan bulan ini tidak naik. Dua kali tidak naik. Tiga kali tidak naik. Itu mereka merasa, Pak, under, ya, inferior begitu. Binder. Jadi mereka disembunyikan. Sehingga waktu itu kami berinisiatif, kita data ulang, kita validasi data. Dalam waktu dua bulan, kita tersebarkan door-to-door. Seperti tadi, Pak. Jadi datang ke rumah-rumah bawa timbangan, begitu. Kami dibantu oleh relawan dari Poltec SIZ. Mahasiswa-mahasiswa yang masih muda. Kebetulan saya terinspirasi oleh pariuban kami. Kalau mau maju itu harus orang-orang muda, gitu. Karena kami yang PNS-PNS ini ya sudah tua-tua. Terbatas-terbatas jumlahnya. Jadi kami... Tadi yang Ojek itu siapa? Adalah ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu kadang dulu itu adalah TKT Kasa. Kadang kunci kejualan-kejualan gizi kami, Pak. Jadi waktu itu... Tadi yang alam pohon, Pak. Ya, itu ibu lurahnya yang kemudian ibu lurahnya, Wah ini sudah mulai ada kebutuhan untuk memenuhi gizi dari kembang-kelan gizi sendiri. Kita bikin kebun gizi sendiri di kelurahan seperti itu. Dan kita dibantu oleh komunitas seribu kebun untuk di tiap rumah itu menanam bibit-bibit pohon sendiri. Jadi ketahanan tangannya sudah mulai kita mencebarkan. Ya, jadi waktu itu kita... Ini bagaimana nih kita memasaknya itu di satu tempat. Di center kan namanya cooking center. Kemudian distribusinya oleh Om Abba ini. Nah, kemudian sesudah gizi buruknya lama-lama menurun bagaimana supaya keberlangsungan program ini tetapi tidak tergangsung selalu pada charity begitu ya, Pak ya. Jadi kami diberikan edukasi, Pak. Edukasi melalui dapur keliling ke posyandu-posyandu, ibu-ibu ini juga. Ini adalah para pejual kita yang melakukan edukasi dari RW ke RW di seluruh kecamatan, Pak. Untuk memberikan edukasi supaya mereka tidak jatuh ke gizi-gizi lagi. Ada transfer knowledge, jadi ada pemandirian. Kemudian sudah itu kita juga merasa bahwa ini harus dipertahankan nih. Nah, ini kalau tidak ada dari CSR pertanyaan, Mbak harus bagaimana? Mereka sudah bikin Om Abago. Jadi Om Abago itu adalah suatu ketahanan kemandirian dengan cara memproduksi makanan olahhan sehat yang diproduksi dan dijual melalui online makanan-makanan sehat. Apa yang membuat ibu sangat yakin bahwa program ini akan didukung oleh Pak Wali? Karena begini, Pak. Pertama, masalah Gizi Group adalah masalah MDG nomor satu. Yang kedua, STM dan MDG itu yang utama itu dalam masalah Gizi Group itu adalah etalasi dari sebuah negeri. Dan itu ada spermen case-nya. Bahwa itu harus nomor satu gitu. Jadi bahwa... Tapi ibu yakin itu akan dibimu oleh Pak Wali ya? Insya Allah, Pak. Karena itu kan sama di daerah-daerah juga begitu ngomongnya. Ya. Ya. Mudah-mudahan. Karena ini... Pak, maaf. Jadi kami justru sudah merasa bahwa ini kok bisa gitu. Masyarakat memecahkan masalah lokal sendiri dengan rasa memiliki gitu. Memiliki program ini dan mereka merasa bahwa ini harus kita lakukan. Dan mereka menjadi belief, yakinan. Karena kita bisa katanya. Kita bisa dan mereka yang sebagai ujung kontaknya. Makasih. Saya tambahin sedikit, Pak. Ya, Pak. Jadi, sekarang setiap RW itu ada anggaran 100 juta, Pak. Betul-betul bottom up. Terserah. Sesuai masalah di RW masing-masing. Jadi kalau RW ini isu yang isi buruk dan 100 juta itu, si Pak RW dengan bottom up harus menganggarkan untuk isi buruk, untuk pekun. Jadi dukungan real kami itu langsung sekarang terbasis. Itu hasil lobi-lobi dari DPR ya, Bu. Jadi artinya mudah-mudahan kombinasi kolaborasi, dukungan anggaran per RW ya, Pak. Dimana RW 1 dengan RW... Saya kan dia bersebelahan agar RW kaya dan RW PC. Itu pasti belanjaannya beda. Nah, ini konsep kami untuk mendesentralisasi anggaran juga. Terakhir dari saya menyampaikan, Bapak-Ibu, saya percaya orang Indonesia itu baik-baik, Pak. Sekarang kami lagi persiapan dalam tiga bulan akan melunching namanya Family Health Family. Apa itu? Keluarga mampu, saya akan minta menjadi keluarga asum satu keluarga miskin. Jadi saya mampu, saya agar bisa keluarga miskin untuk ibu ini. Saya lurusin anaknya, ibunya saya bantuin, saya cair kerja. Sampai suatu hari sebelumnya mandiri. Karena banyak orang-orang kaya itu sebenarnya mau membantu, jadi minggu. Nah, saya bikin sistem. Tapi bentuknya bukan orang tua asuka anak pendidikan saja. Tapi ini multidimensi. Nah, mudah-mudahan kombinasi ini, kombinasi budget, kombinasi inokasi sosial bisa mengangkat di sosial Indonesia lebih. Saya kira itu tambah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya kira ini sosial luar biasa kalau kontensi lokal jadi maya gunakan. Dan saya kira sangat memimpinkan untuk mereka itu Indonesia akan cepat maju. Tapi saya kira ada satu sanya. Di belakang Jakarta, kalau kembali itu kan ada dua hal. Pertama, nostalgia harus anjabat. Jadi asetek-asetek kolonialnya, masih cantik-cantik, mudah-mudahan sudah dikutahankan. Dan kedua, keindahan dari bunga-bunganya. Kadang-kadang nanti dari jalan-jalan untuk anak-anak-anak di semua jalan. Soalnya kadang-kadang itu akan terwujud melalui daripada saudara-saudara ini. Kemudian, Pak. Saya berikan pembuka tangan kepada Pak Walia. Nah, silakan untuk produk sekembang. Ya, hari ini kan Bandung masuk final. Ada tiga dari inovasi yang dilakukan Pemkot Bandung dipresentasikan di Dewan Juri terkait inovasi pelayanan publik. Ada dua yang kami presentasikan. Yang pertama adalah kita berhasil mengurangi tingkat meninggal bayi. Ya, dan dari gizi buruk menjadi sehat. Dan tidak ada yang meninggal dunia. Karena program namanya OMABA, Ojek Makanan Bayi. Jadi tiap hari kita bikin delivery service kepada bayi-bayi itu. Oleh masyarakat sendiri. Dari kebunnya sendiri, kita paksa dengan urban farming, untuk cocok tanam, kita masak sendiri dan lakukan partisipasi. Alhamdulillah dua tahun dilakukan, tingkat gizi buruknya menurun. Sehingga inovasi sosial ini kita harapkan bisa menjadi inspirasi buat Indonesia mengurangi banyaknya balita yang meninggal dunia atau gizi buruk. Yang kedua inovasi zero to hero terkait kita ada dua ribuan sekolah di Bandung untuk jadi target kota yang sehat ya. Tapi SDM-nya terbatas. Jadi kita berinovasi dengan kolaborasi, berinovasi dengan partisipasi masyarakat. Dengan SDM hanya sedikit, ternyata berhasil meningkatkan kualitas toiletnya jadi kelas bintang tiga atas dukungan dari banyak masyarakat. Jadi inovasi manajemen. Jadi kira-kira itu kehadiran saya hari ini.